Ini dia yang kita tunggu-tunggu penantian panjang Mobile Legends resmi update UI tampilan yang terbaru. Kita saktikan ini dia. Halo Layla. Wih udah rilis guys. Wow. The mode selection is here. Let's go. Wow. Amazing. Udah rilis adik-adik. Udah rilis ya guys ya. Oke. Seperti apa? Seperti apa? Oke disini ada mode. Wow. Semua mode yang tersedia ditampilkan sebelah kanan. Oke. Rank. Oh begitu. Welcome to Eridicio. Wih. 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 Wah gila guys. Akhirnya udah rilis ya guys ya. Untuk tampilan UI yang terbaru. Dan juga untuk musiknya disini musik terbaru. Coba kalian dengar musiknya. May the star guide you to victory. I hope I didn't forget something important during today's patrol. Gila guys. Ini musik terbarunya Mobile Legends ya. Oke. Ini masih update. Gue rasa nanti ini Lailanya bisa dipencet-pencet sih harusnya. Nanti kalau kita pencet dia bakal ada reaksi. Nah ini belum ada reaksi ya. Masih cuma angkat tangan doang. Kita tunggu aja update-nya sampai selesai guys. Oke. Ini udah selesai untuk update. Kita akan cari tahu ya guys ya. Ada apa aja yang spesial dari sini. Oke. Kita coba sentuh dulu dari Lailanya. Apakah Lailanya bisa disentuh? Oke. Reaksinya seperti itu. Kita pegang kepalanya dulu guys. Pegang-pegang kepalanya. Oke. Reaksinya cuma seperti itu. Kita pegang area sus... Eh sus... Dada. Dada. Kita pegang dada ya guys ya. Oke. Dadanya sangat kuat guys. Dadanya sangat kuat. Tuh. Minumlah. Minumlah. Supaya kalian kuat ya guys ya. Tuh. Dia menunjukkan ototnya guys. Minumlah supaya kalian kuat ya guys ya. Oke. Kita pegang bagian ini guys. Bagian bawah ya. Bagian perut. Oke. Perutnya begitu guys. Kita pegang bagian paha. Paha. Oke. Katanya guys. Area paha sangat kuat. Katanya guys. Sentuhlah bagian pahaku. Kamu akan menjadi kuat. Tuh. Kamu akan menjadi kuat. Katanya. Oke. Jadi cuma kayak gitu aja ya reaksinya ya. Coba kita sentuh bagian rambut. Nah jadi rambutnya gak ada reaksi ya. Cuma gitu-gitu doang lah. Coba kita lihat-lihat ya. Di bagian harian. Hariannya seperti ini. Oke. Seperti inilah tampilannya ya. Persiapan. Emblem. Nah seperti ini guys. Masih sama kayak sebelumnya ya. Masih sama kayak sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Hero. Nah hero masih sama ya guys ya. Tampilannya ya. Kita lihat Layla. Oh ini animasi Layla yang terbaru guys. Tuh kayak gitu ya. Sebentar bisa diganti gak sih? Yang di hero nya itu. Masa cuma Layla doang guys. Bisa gak diganti? Achievement masih sama. Backpack. Backpack juga masih sama ya tampilannya ya. Tuh masih sama kayak sebelumnya. Ini ada mode. Nah modenya disini ya guys ya. Kalau kalian mau main di brawl. Seperti ini brawl nya. Mau main di arcade. Arcade juga gini. Di rank. Rank juga gini guys. Terus ada mode klasik nih. Tuh. Ini ada first AI. Nah lawan AI disini ya guys ya. Nih disini ada practice. Ada first AI. Ada custom. Creation champ. Dan tutorial. Masih sama lah kayak sebelumnya. Gak ada yang berubah. Event. Event juga masih sama. Tapi BTW ini masih ada di Ava server ya guys ya. Untuk di Ori server sabar dulu. Sampai tanggal 19 September besok. Katanya tanggal 19 September. Bakal hadir di Ores server. Starlight. Starlight masih sama. Oke jadi tampilannya masih sama ya. Kayak sebelumnya ya. Paling berubah jadi tampilan ininya. Ininya doang. Disini ada Layla guys. Kalau chat global. Chat globalnya seperti ini ya. Tuh kayak gini guys. Chatnya guys. Tuh seperti itu ya. Dan ini untuk teman-teman kita. Tuh. Tapi guys. Disini ada sedikit pemberitahuan dari Monton. Interface utama telah diperbarui. Untuk setiap season yang akan datang. Kami akan memperkenalkan hero baru dengan kepribadian yang berbeda. Dan memiliki latar belakang yang beragam. Yang akan menemani anda sepanjang season. Nantikan kehadiran mereka. Oh jadi. Jadi gini guys. Karena kan ini tampilan lobbynya baru rilis. Jadi karena dia baru rilis. Sementara dimunculin gambarnya si Layla. Nah besok ketika hero Nolan udah rilis. Itu akan digantikan sama hero Nolan. Nih ini namanya hero Nolan nih. Hero yang terbaru guys. Oh jadi besok ya. Jadi besok pokoknya setiap ada hero baru. Itu akan dimunculin sama Monton di tampilan lobby. Jadi hero nya gak cuman itu-itu aja. Jadi kemungkinan bakal diganti tuh setiap season nya tuh. Season 30 si Nolan. Season 31 disini masih tanda tanya coy. Ya belum tau si hero apa yang bakal hadir di season 31. Pokoknya setiap season dia akan diganti-ganti. Yang bisa dibilang. Yang bisa dibilang setiap ada hero baru sih. Bakal dimunculin di tampilan lobby. Jadi artinya. Untuk tampilan. Wih berubah. Wah berubah jadi si Nolan guys. Berubah coy. Tuh berubah ya. Berubah. Coba coba. Bisa dipencet gak sih. Wah sumpah Nolan ganteng banget guys. Reaksinya cuma kayak gitu aja ya. Dia gak ada reaksi marah gitu. Di bagian. Di bagian tit. Itunya juga. Gak ada reaksi. Di bagian kaki. Gak ada reaksi. Padahal gue berharap guys. Tampilan lobby ini. Bisa kita ganti-ganti sendiri. Kita mau hero apa. Terserah kita. Tapi ternyata. Gak bisa diganti sendiri. Ya. Gue berharapnya sih gitu. Kalau kita mau ganti Franco. Bisa kita ganti Franco. Kalau kita pengen ganti Nana. Bisa kita ganti Nana. Tapi ternyata. Tidak bisa ya guys. Oke satu lagi. Disini kata monton ya guys. Ada map yang terbaru. Bukan map yang terbaru sih. Map yang lama. Tapi sedikit ada yang dirubah. Kita lihat apa yang berubah dari mapnya coy. Nih sekalian nih. Kita lihat nih. Hero Nolan nih. Nah ini dia coy. Nolan terbaru nih. Wedeh. Ini dia guys. Siro Nolan. Oke. Ini dia. Apa yang berubah. Kata monton dari base sih guys. Oh base ini ya. Base-nya yang disini. Ini sedikit lebih terang coy. Dari sebelumnya. Oke. Base ini ada sedikit perubahan. Katanya sih perubahannya dari base. Base-nya lebih terang ya guys. Lebih HD dari yang sebelumnya. Oke. Ya jadi kira-kira begitu guys. Perubahannya juga gak begitu banyak ya. Kita lihat dari musuh. Nah seperti ini base-nya. Ya guys. Base-nya disini lebih HD. Terus untuk cahayanya juga sedikit lebih terang ya. Nah bagian rumput-rumputnya juga. Ini rumput-rumputnya makin detail coy. Tuh makin detail ya rumput-rumputnya ya. Rumput-rumput yang di bawah ini. Ya kira-kira begitu aja ya guys ya. Semoga aja update ini gak bikin berat untuk HP-HP kita semua ya. Apalagi HP-HP yang RAM 3GB, 2GB. Semoga aja masih kuat ya. Untuk main Mobile Legends ya. Ya kita doakan aja guys. Semoga update ini gak semakin berat lah. Sub indo by broth3rmax